Kamis 12 Oktober 2023 bertempat di Pengadilan Negeri Jambi, Ruangan Sidang Tirta, agenda sidang putusan terkait tersangka YSA yang diduga melakukan pelecehan 17 anak. Orang tua YSA kecewa dengan keputusan yang disampaikan oleh majelis hakim. Kamis 12 Oktober 2023 bertempat di Pengadilan Negeri Jambi, Ruangan Sidang Tirta kembali digelar agenda sidang putusan terkait tersangka YSA yang diduga melakukan pelecehan terhadap 17 anak di bawah umur. Pihak keluarga dan beranda perempuan selaku pendamping pihak YSA hadir di persidangan agenda pembacaan putusan persidangan tersebut. Dalam agenda pembacaan tersebut, hakim ketua menyampaikan bahwa terdakwa sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana selama 11 tahun dan dendak 1 miliar rupiah. Melati Sagap selaku ibu dari terdakwa YSA merasa kecewa dengan keputusan yang disampaikan hakim. Anggapannya sangat tidak adil, karena nita di sini kompan, bukan tersangka. Jadi supaya kita selanjutnya apa? Sampai melakukan banding, dan terusnya sampai nisah bisa bebas. Setelah putusan tersebut disampaikan di persidangan, pihak YSA langsung meminta pengajuan banding. Torik, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!